Kita beralih ke informasi lain, pemirsa tadi upaya petugas kepolisian yang kemudian berinovasi begitu ya, membuat tabung oksigen. Nah ini kita ke informasi lain di mana ini petugas pemulasaran jenazah RSU Deverbus kewalahan akibat jumlah pasir COVID-19 yang meninggal dunia terus bertambah. Sementara di RSUP, Dr. Sarjito, Yogyakarta puluhan jenazah COVID-19 sempat menumpuk di ruang forensik, peti-mati yang pengantre bahkan hingga keluar wakan. Petugas kamar jenazah RSU Deverbus sibuk melakukan pemulasaran jenazah pasir COVID-19 dalam sepekan terakhir. Mereka kewalahan karena antrean pasir COVID-19 yang meninggal dunia begitu banyak belakangan ini. Apalagi kini seorang petugas terpapar COVID-19 dan seorang lainnya sakit, sehingga hanya menyisakan beberapa petugas siap pasti bisa bekerja secara aktif. Data dari instalasi kamar jenazah RSU Deverbus sejak awal bulan Juni lalu hingga tanggal 4 Juli tercatat ada 146 pasien COVID-19 yang meninggal dunia. Dengan rencian 107 pasien COVID-19 meninggal dunia pada bulan Juni yang merupakan rekor tertinggi selama masa pandemi. Sedang di bulan Juli ini sudah ada 39 orang meninggal dunia. Saat ini sangat membutuhkan perempuan Pak, tapi sampai saat ini mencari tenaga bagian pemulasaran jenazah untuk perempuan itu belum ada yang masuk Pak. Belum. Sekarang punya tenaga berapa? Sekarang punya tenaga 4, sebetulnya yang laki-laki 6, tapi yang satu terpapar COVID-19, yang satunya perempuan sedang sakit. Sedang sakit ya? Jadi ada 4 cuma ada. Kewalahan nggak dengan seperti ini Pak? Yang jelas kewalahan. Sementara itu puluhan jenazah COVID-19 sempat menumpuk di ruang forensik RSUP Dr. Sarjito, Yogyakarta, menyusul terus meningkatnya jumlah pasien yang datang. Antrian peti jenazah bahkan sampai keluar forensik. Namun pihak RSUP Dr. Sarjito membantah penumpukan ini terjadi akibat kekurangan oksigen yang sempat terjadi di rumah sakit tersebut. Menurut Kambak Humas RSUP Dr. Sarjito, penumpukan jenazah terjadi karena jumlah kematian pasien COVID-19 di rumah sakit terus meningkat, sementara peti mati dan tenaga pemakaman terbatas. Saat ini menumpuknya jenazah itu karena dalam kapasitasnya ini adalah setelah kita deteksi adalah pasien-pasien yang memang dalam kondisinya memang datang ataupun dirawat itu sudah dalam kondisi berat. Sejak Sabtu siang itu sudah terjadi penumpukan jenazah. Sementara itu terkait kekurangan oksigen yang sempat dialami, pihak RSUP Dr. Sarjito mengaku saat ini sudah bisa diatasi. Setelah mendapat bantuan dari Polda DIY, berbagai rumah sakit di Yogyakarta dan luar daerah, serta lainnya. Dari Brobes Jawa Tegah dan Yogyakarta, Tim Liputan ANYUS melaporkan.